Abdullah bin Amr bin Asr r.a. ini beliau pernah duduk di masjid sama Nabi. Tiba-tiba Nabi SAW bilang, dari pintu masjid ini akan datang ahli surga. Semua mata sahabat tertuju ke pintu masjid itu. Masuk satu orang sahabat yang tidak dikenal. Maksudnya tidak terkenal dia. Tidak seperti umumnya orang yang sering disebutin namanya. Ada orang kenal wajahnya tapi tidak dikenal. Bahkan namanya pun tidak banyak orang tahu. Masuk lalu duduk. Semua sahabat pikir, oh Rasulullah jaminkan surga buat dia. Hadiah buat dia. Karena mungkin Allah ingin memberikan kepada dia. Ternyata besok Nabi ulangi lagi. Akan masuk dari pintu ini ahli surga. Masuk orang yang sama. Hari ketiga juga sama. Abdullah bin Amr penasaran. Datang ke rumahnya orang itu. Bertamu. Dia ingin tahu bagaimana sebenarnya ibadahnya orang ini. Kenapa dia dapat jaminan surga tiga hari. Dia nginap sengaja. Nginap satu kamar sama orang itu. Dia mau lihat. Ternyata orang ini tidak bangun sholat malam. Dia terkaget. Berdikir. Berdoa. Dia istirahat lagi. Menjelang subuh dia bangun. Dia duduk. Dia pergi masjid sholat subuh. Paginya tidak dilihat puasa. Maksudnya puasa sunnah di sini. Maka Abdullah bin Amr mengatakan. Sungguhnya yang buat saya bertamu ini sebenarnya. Karena Nabi SAW jamin untuk kamu tiga hari berturut surga. Sebenarnya apa yang kamu lakukan. Saya tidak lihat ada satu yang istimewa gitu. Maka kata dia. Kalau itu yang kau maksudkan. Seperti yang kau lihat. Saya sebenarnya begini saja. Saya kerjakan semampu saya ibadah. Tetapi sebelum tidur. Saya selalu memaafkan semua orang yang pernah berbuat salah dengan saya. Saya bersihkan hati saya dari hasad iri kepada kaum muslimin. Kata Abdullah. Karena itu Allah muliakan kamu. Karena itu belum kami miliki. Maksudnya masih kadang-kadang jengkel sama orang yang menyakitkan hati dan seterusnya.